jadi ya biar bisa masangnya jadi ini sudah mempel ya dan dia sudah kepegang halo sobat dan fan kembali lagi ya kita mau review barang-barang lagi tapi kita tidak review barang robot lagi nih sekarang kita mau review ke merek lain yaitu ugreen nah disini saya punya laptop sama ipad penasaran kalian buat apa? kita enter dulu musik 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 ini kita sudah sebut dari saya itu punya ipad ya disini ini kalau bisa keliatan musik terus saya juga ada laptop nah ini laptop kita nih disini nah ini saya mau banget biar rapi seperti saya saya punya solusinya nah ini kan kita sebut kita sudah punya merek ugreen kan kita punya barang nama itu vertical laptop stand seperti ini barangnya nah ini nah ini barangnya fungsinya itu sangat apa ya praktis ya untuk merapikan ipad maupun laptop nah mungkin daripada kita bahasa bahasi kita langsung aja ya nah disini kita tuh punya dua varian yang satu tuh yang satu slot yang ini ada yang dua slot nah tapi kita langsung aja yang review nya itu yang dua slot ya karena kita punya barangnya ada dua oke langsung aja kita buka baik ini dia barangnya ya vertical laptop stand dan jadi ini fungsinya tadi untuk sebenernya sih buat menarukin apa namanya kayak laptop atau ipad ya itu aja sih fungsinya cuman ini berguna banget dan ini praktis dan bisa terjaga ya di meja kalian itu tidak ame atau misalnya banyak deh barang-barangnya misalnya kayak mungkin ada ipad nya terbetak di meja terus semuanya kan kayaknya lulu masa gitu kita lebih kuatnya nah misalnya nih untuk kalian yang punya laptop nya itu masih yang mungkin sudah lebih dari 15,6 inch itu kita sarankan itu tidak bisa ya karena ini maksimalnya hanya 15,6 inch yang kita sudah coba paling segitulah untuk maksimal nah untuk yang ipad nah ini kita tekankan lagi untuk yang ipad ya ipad ini hanya untuk yang bisa dipakai ada medi keyboard nya tapi kalau misalnya tidak ada medi keyboard nya mungkin dia akan apa ya tetap longgar jadi dia tidak kebal ya karena dia ipad itu tipis jadi disaankan mungkin pakai case case nya si ipad atau dia apakah punya di rumah ada medi keyboard nya bisa dimasukin nah jadi dia tidak longgar si ipad nya tidak goyang-goyang gitu karena kalau misalnya ipad aja bentuknya tipis jadi dia tidak masuk sempurna gitu oke mungkin kita langsung aja kali ya tes si vertical lamp stand nya ya ini biar tau cara pemakaian nya oke oke kali ini kita langsung aja cara pemakaian nya oke nah mudah banget kalian cukup buka aja nih mur yang dua ini untuk dia bisa merenggangkan si stand nya caranya tinggal puter aja boleh sampai lepas pun gak masalah sih kayak seperti ini ya sampai lepas pun gak masalah yang penting dia bisa renggang sampai dia bisa eh sorry ya bisa dimasukkan ke laptop nya atau ipad nya seperti itu oke nah misalnya kalian mau masukin ipad ya kan nih masukin aja ya seperti ini nah oke yang penting posisinya ya yang sebelah sini ya nih saya keliatin dulu nih yang sebelah sini ini harus sampai tepat ya di dua sisi ini nah ini dua sisinya harus tepat ya jadi ya biar bisa nempel ke si ipad nya tinggal kalian punci aja seperti ini masukin aja putar ya sesuai arahnya ya nah seperti ini aja masangnya jadi ini sudah nempel ya dan dia sudah ee kepegang oleh si case ipad ini nah seperti ini aja pemasangannya oke nah untuk yang laptop juga sama nah kalian tinggal renggangin aja ini ya ya kalian sudah renggangkan oke seperti ini kalian tinggal masukin aja laptopnya ya seperti ini ya ingat disesuaikan dan jangan lupa direnggangkan dulu nah seperti ini ya ini untuk yang si apa stand nya ini ya jangan lupa dipasin ke si laptopnya seperti ini ya nah ini kalau misalnya sudah pas kayak gini ya kan di dua sisi ini udah tepat tepat kalian tinggal kunci pakai yang tadi yang murnya ya 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 pakai yang ini kalian tinggal sesuaikan saja ya oke tinggal disesuaikan arahnya kemana puternya contoh kalau ini berarti dia kesini ya nah ini sudah jadi ya sudah jadi untuk iPad sama laptopnya sudah di stand ini jadi rapi ya jadi dia apa namanya tidak yang namanya buat memberantakan di meja nah oke mungkin kita coba langsung ke spesifikasinya ya baik langsung aja kita ke spesifikasinya ya disini kita langsung untuk poin aja ya untuk bahannya bahannya ini sudah aluminium alloy jadi sudah dipastikan kokoh ya tidak yang namanya bisa cepat rapuh ya apalagi misalnya kan barang-barang yang berat-berat ya kayak laptop atau iPad bebannya ada jadi dia tidak akan namanya mudah patah atau rapuh lah ya kalau tersebutnya nah dan disini untuk standnya nah ketika kita buka dan tutup itu dia ada ukurannya ya jadi sudah dipastikan tidak bisa melebihi dari ukurannya contoh misalnya ini untuk minimalnya itu 12 mili ya kalau tidak salah dan untuk maksimalnya itu 26 jadi sampai sini sudah mentok nah jadi tidak bisa yang namanya kita lebarin sampai sejauh mana itu tidak ya jadi sudah di ukur jadi tidak bisa melebihi atau dikurangi banget nah jadi kalau misalnya kalian punya laptop laptop melebihi dari 15,6 inch mungkin dia kurang ya kurang masuk atau tidak bisa yang namanya nge-press gitu seperti itu ya jadi dia sudah ada ukurannya seperti itu oke nah kalau misalnya kalian mau pakai iPad dimasukin ke sini ingat tadi untuk iPad itu harus pakai case ya case yang tebel atau misalnya kalian punya magic keyboard nah itu cocok buat ditaruh ke sini karena kalau misalnya hanya iPad nya saja iPad itu kan tipis ya jadi dia tidak bisa dipaskan ke si iPad nya contohnya seperti itu jadi dia otomatis ya sudah dia akan tetap goyang-goyang ya nah kalau misalnya untuk kalian punya magic keyboard nya ya sudah itu pasti bisa dipres dan sesuaikan dengan ukuran dari stand nya ini nah untuk stand nya ini juga sudah ada namanya anti-baret ya kalau misalnya kalian lihat di sini ada anti-baret nya ya di dua sisi ini sudah dilengkapi anti-baret jadi tidak akan yang namanya merusak barang kalian ya misalnya takutnya kan lecet nah ini tidak akan membuat lecet ya karena dua sisi ini sudah ada silikon nya anti-baret ya nah untuk di bawah kaki ini sudah ada yang namanya anti-slip nah di bawah sini ya sudah ada anti-slip nya jadi kalau misalnya kalian mungkin tidak sengaja kesenggol nah dia tidak akan gampang kegeser ini kalau saya geser gini ini berat ini apalagi sudah ada bebannya juga dia tidak akan kegeser nah jadi bener-bener kokoh banget ya dan cocok banget buat kalian yang punya barang-barang yang gak mau ribet di meja ya kan terus maunya tuh rapi mungkin kosong kayak gini kan nah ini solusinya buat kalian eh punya stand sendiri untuk alat-alat atau misalnya perangkat seperti laptop ya kan atau iPad kalian seperti itu gimana guys menarik bukan dengan adanya vertical laptop stand ini semuanya akan rapi di mejanya apalagi dengan bahan yang kokoh ya kan dan akan terjamin kualitasnya oke mungkin langsung aja ya kalian bisa order dengan kedua barang ini kalian bisa langsung di link di bawah jika kalian suka video ini kalian bisa like dan jika kalian ingin subscribe silahkan dan jangan lupa dinyalakan loncengnya dan jangan lupa ya 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 ya